Pendekar Mabuk Jilid 5 Pertikaian Hurid Gobi Pai dan Hoa San Pai Sementara itu Liok Tai Jin lalu memanggil kedua orang pelayan yang tadi melayani Seng Leho Siang Ia menyuruh kedua pelayan ini menceritakan segala peristiwa yang terjadi pada waktu keributan tadi Karena takut untuk menyembunyikan sesuatu, kedua pelayan itu lalu menceritakan segala yang mereka dengar dan lihat Bukan main marahnya hati Liok Ong Gun mendengar akan kekurang ajaran Buat Kong dan ia merasa menyesal mengapa tadi ia membiarkan pemuda itu pergi Kalau ia tahu akan menghukumnya Dan yang paling menyebalkan hatinya ialah pernyataan-pernyataan dan ucapan-ucapan Buat Kong yang seakan-akan menyindirkan keadaan Tin Eng dan menyatakan cinta kasihnya terhadap anaknya Putri tunggalnya seorang darah putri kepala daerah, bangsawan dan kaya raya Orang paling berkuasa di kota Kiang Sui, dicinta oleh seorang bujang pelayan yang rendah dan hina Kurang ajar sekali anak itu Dan ketika memikirkan hal ini, teringatlah ia akan penolakan Tin Eng terhadap perjodohan itu Maka ia menduga-duga apakah hubungannya penolakan ini dengan kekurang ajaran Buat Kong Makin marahlah ia dan dengan metel, terbelalah ia berkata kepada dua orang pelayan itu Kalian berdua harus dapat menutup mulut dan jangan diceritakan segala peristiwa yang terjadi tadi kepada siapapun juga Aku akan mencari dan menjatuhi hukuman kepada Kuat Kong si Keparat Dan kalau sampai ada orang luar mendengar tentang peristiwa memalukan itu Tentu kau lah yang bocor mulut dan awas Aku takkan memberi ampun kepadamu Kedua orang pelayan itu lalu mengundurkan diri dengan ketakutan Dan tentu saja mereka tidak berani membuka mulut tentang peristiwa yang terjadi pagi tadi Jangankan kepada orang lain, kepada istri mereka sendiri Mereka tidak berani menceritakan Pada malam hari itu, dengan hati penuh harapan Liu Onggun masuk ke dalam kamar putrinya bersama istrinya untuk meminta jawaban dari gadis itu Mereka mendapatkan Tin Eng masih duduk di atas pembaringan sambil termenung Tin Eng, pikirkan baik-baik bahwa kami berdua hanya ingin menunjukkan jalan kebahagiaan untukmu Maka sebagai seorang anak berbakti kau pun harus mendatangkan kesenangan dalam hati orang tuamu dengan jawaban yang baik Kata Liu Onggun dengan suara halus Sungguh pun hatinya masih merasa marah karena teringat akan cerita kedua pelayan tadi Sampai lama Tin Eng tidak menjawab, hanya memandang kepada kedua orang tuanya Kemudian, setelah berkali-kali menarik napas panjang Ia berkata Ayah, aku masih belum bersedia untuk terikat oleh perjodohan Harapkah suka maafkan Ayah, timbulah lagi kemarahan dalam hati Liu Taizin Akan tetapi ditahan-tahannya ketika ia bertanya dengan muka merah Sudah kau pikirkan baik-baik sudah Ayah, jawab gadis itu sambil menundukan kepalanya Apakah alasanmu maka kau menampik? Apakah tidak suka kepada ganci yang kun Tin Eng menggeleng kepalanya? Tidak ada alasan apa-apa, ayah Hanya aku belum ada pikiran untuk menikah Aku tidak suka mengubah keadaan hidupku dan ingin tinggal seperti biasa saja Anak bandel Liu Taizin membentak dan kini ia tidak dapat menahan marahnya yang tadi ditekan-tekannya Kemarahannya meluap dan ia berkata Kau anak tidak berbakti yang hanya mengecewakan dan membuat malu orang tua Dia turbaik-baik kau tidak menurut Dan membiarkan dirimu dihina oleh cinta seorang pelayan rendah Ayah Tin Eng memandang ayahnya dengan matlah terbelalak HMM, kau kira aku tidak tahu Anjing Sibun Yang Hina Jini itu telah berani menyatakan di depan pelayan lain dan susok chong bahwa ia mencintaimu Alangkah rendahnya, sungguh memalukan Dan kau, kau sekarang menolak pinangan ganci yang kun, bukankah ini menimbulkan dugaan seakan-akan kau membalas cinta anjing itu Tanda tanya ayah tanda seru tutup mulutmu, aku tidak menyangka bahwa kau membalas cintanya karena tadipun kau hendak membunuhnya Akan tetapi, kalau kau menolak pinangan ini, tentu akan timbul Dugaan seperti itu dalam hatiku Pendeknya kau harus menerima pinangan ini dan hari pernikahan akan ditetapkan kemudian, dan kau tidak boleh membantah Aku telah menerima pinangan itu dan tak boleh dibatalkan lagi Ayah tanda seru akan tetapi Liu Onggun telah melangkah pergi Diikuti oleh istrinya yang takut kalau-kalau suaminya marah apabila ia tinggal di kamar putrinya Tineng menangis lagi dengan sedihnya Ia merasa mendongkol dan gemas sekali kepada guat kong karena pemuda itulah yang menimbulkan gara-gara ini Kalau saja guat kong tidak bersikap seperti pagi tadi, tentu ia lebih mudah untuk menolak pinangan itu Apa daya? Ayahnya telah memaksa dan ia cukup maklum akan kekerasan hati ayahnya Pada keesokan harinya, ketika pelayan wanita memasuki kamar Tineng Ia mendapatkan kamar itu kosong karena Tineng telah pergi tak meninggalkan bekas Gegerah di dalam gedung itu dan ternyata kemudian bahwa Tineng telah minggat dari rumahnya malam tadi Membawa beberapa potong pakaian, tanpa meninggalkan pesan sesuatu Liok Taijin merasa marah dan malu sekali maka ia lalu memberi perintah kepada para pelayan dan penjaga di gedung agar hal ini jangan sampai tersiar di luar Kemudian ia lalu memanggil Gan Bugi dan memberi perintah kepada calon menantu ini untuk membawa beberapa orang perwira dan pergi mencari Tineng Juga dipesan kalau bertemu dengan guat kong supaya dibunuh saja pelayan yang menimbulkan kekacauan itu bun guat kong yang melarikan diri terus ke selatan tiba di dalam hutan dan ia duduk beristirahat Setelah berlari dan keluar peluh, pusingnya akibat tarak itu lenyap dan ketika duduk di tempat peduh dan mendapat siliran angin lalu Terkenanglah ia akan segala peristiwa yang terjadi dan timbul penyesalan hebat di dalam hatinya Ia merasa lengannya yang tertusuk ujung pedang Tineng dan tersenyumlah dia Luka itu telah mengering, tanda bahwa tiap luka tentu lambat laun akan sembuh, sebagaimana juga dengan hatinya yang terluka pada saat itu Ia maklum bahwa dengan terjadinya peristiwa itu, Tineng tentu amat membencinya Ah, ini lebih baik lagi, agar ia tidak selalu memikirkan gadis itu karena bukankah gadis itu akan menjadi istri orang lain, istri Gan Cangkun? Mendengar siliran angin dan karena perutnya amat lapar, ia lalu berpindah tempat, mencari tempat yang enak di bawah pohon Tertutup oleh serumpun alang-alang dan sebentar saja ia sudah tidur pulas Belum beberapa lama ia tidur, tiba-tiba terdengar suara ribut tak jauh dari tempat itu sehingga guatkong terbangun dengan terkejut Ketika ia memperhatikan, terdengarlah suara senjata tajam beradu, tanda bahwa di dekat situ terdapat orang-orang sedang bertempur Dengan heran guatkong mengintai dari balik rumpun alang-alang itu dan terkejutlah ia ketika ia melihat bahwa yang bertempur itu adalah seorang toso tua yang ia kenal sebagai Bong Bisian Jin, guru gan bugi yang dulu datang di gedung liok tai jin Tadinya ia menyangka bahwa kakek itu sedang bertempur dengan dua orang pemuda yang gagah perkasa Guatkong belum pernah melihat pemuda-pemuda itu, akan tetapi melihat wajah mereka yang tampan itu memayangkan kegagahan, begitu melihat ia telah merasa suka Sebetulnya, pertandingan yang sedang berlangsung itu hebat sekali karena gerakan Bong Bisian Jin dan kedua orang lawannya yang muda itu benar-benar liai dan cepat Kalau orang biasa yang melihatnya tentu ia akan menjadi pening dan pandang matanya menjadi kabur Akan tetapi, Guatkong tanpa menyadari keadaannya sendiri, dapat melihat jalan pertempuran itu dengan jelas Ia melihat betapa kedua orang muda itu terdesak hebat oleh sepasang tangan Bong Bisian Jin, sungguhpun keduanya menggunakan senjata pedang Kedua pemuda itu bertubuh tegap dan berwajah tampan, seorang di antara mereka berbaju biru dan yang seorang pula berbaju putih Ilmu pedang mereka gesit dan kuat sehingga pedang yang dimainkan merupakan gulungan sinar yang menyambar-nyambar Akan tetapi Bong Bisian Jin yang menghadapi mereka dengan tangan kosong itu dengan tenang dapat menghindarkan semua serangan pedang Dengan ginkangnya yang tinggi hingga tubuhnya dapat melayang di antara sinar pedang dan membalas dengan pukulan-pukulan yang digerakan dengan tenaga hikang Kadang-kadang tangannya mencengkeram dengan ilmu Eng Jiao Kang dan angin pukulannya ternyata kuat sekali Kini sepasang pemuda itu telah terdesak hebat dan tibalah tendangan Siao Chu Tewe yang datangnya bertubi-tubi dan berhasil mengenai tangan pemuda baju putih yang memegang pedang sehingga pedang itu terlempar ke atas Akan tetapi, pemuda itu ternyata hebat juga karena ia dapat melompat ke atas dan menangkap kembali gagang pedang itu Bagus, anak muda murid Hoasan tidak mengecewakan Tosu itu memuji dan mengirim serangan lagi makin hebat sehingga kedua anak muda itu kini hanya dapat menangkis saja Karena kedua ujung lengan Tosu itu kini digunakan sebagai senjata yang mengirim pukulan dan totokan luar biasa Guat Kong yang melihat guru Gan Bugi, merasa tidak senang karena betapapun juga ia menganggap bahwa Gan Bugi adalah perusak kebahagiaannya Ia mengambil tiga buah uang tembagia dari buntalannya dan dari tempat sembunyinya ia menyambit ke arah tubuh Bong Di Tosu di tiga bagian Pada saat itu, Bong Di Sian Jin telah mendesak amat hebatnya dan telah dapat dibayangkan bahwa tak lama kemudian tentu kedua orang muda itu akan roboh di tangannya Tiba-tiba nampak berkelebat tiga cahaya menuju ke Tosu itu yang menjadi amat terkejut oleh karena belum juga benda itu sampai Anginnya telah menyambar tiba terasa olehnya Dengan cepat Bong Di Sian Jin melompat ke kiri, akan tetapi sebuah di antara tiga senjata rahasia itu malah melayang ke arah dada Sehingga dengan cepat ia menyampoknya dengan ujung lengan bajunya Berat dan terkejutlah Bong Di Sian Jin karena biarpun senjata yang ternyata hanya sebuah uang tembaga itu dapat dipukul ke samping akan tetapi ujung lengan bajunya menjadi berlubang Padahal ketika menyampoknya tadi, ia telah mengerahkan lewekangnya dan jangankan baru sebuah uang logam Bahkan baja sekalipun tak mungkin dapat membuat ujung baju itu berlubang Ia maklum bahwa pasti ada seorang sakti yang membela kedua pemuda lawannya itu Maka sambil melompat mundur ia berseru, sahabat, terima kasih atas pertunjukanmu tadi Harap suka keluar untuk bertemu muka, akan tetapi, Guat Kong diam saja dan hanya mengintai dari balik alang-alang itu tanpa berani bergerak Bong Di Sian Jin merasa marah sekali dan menganggap bahwa orang sakti itu Tentu memandang rendah kepadanya, maka ia lalu menjurah dan berkata, biarlah, kalau ada orang pandai melindungi anak murid Hoasan Lain kali pasti bertemu lagi setelah berkata demikian Bong Di Sian Jin melempar pandang mengejek ke arah kedua orang muda itu, lalu tubuhnya berkelebat dan pergi dari tempat itu Kedua orang muda itu lalu memandang ke arah rumput alang-alang dan sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat Si baju biru yang lebih tua berkata, Inkong, cuan penolong, kami mengaturkan terima kasih dan harap Inkong sudi memperlihatkan diri Akan tetapi tidak ada jawaban sehingga kedua orang muda itu saling pandang dan mengangkat pundak masing-masing Mungkin dia sudah pergi lagi, kata pemuda baju putih Mari kita lihat, kata yang berbaju biru Mereka lalu melangkah maju dan menyingkapkan rumpun alang-alang itu dan bukan main heran hati mereka ketika melihat di situ Hanya ada seorang pemuda yang berpakaian pelayan sedang berbaring dengan sebuah buntalan digunakan sebagai bantal Kaukah yang menolong kami tadi? Ditanya si baju putih dengan ragu-ragu, karena ia tidak percaya kalau anak muda ini yang berhasil mengusir Tosu yang amat lihai itu Siapa yang menolong balas Guat Kong dengan sikap ta'ajuh? Aku tidak suka kepada Tosu yang mengganggu tidurku itu dan setelah ku beri tiga potong uang tembaga barulah pengemis tua itu pergi Setelah berkata demikian, Guat Kong lalu bangun duduk dan mengambil buntalannya Ah, kalau begitu benar kau yang telah menolong kami Terima kasih, sahabat, marilah kita bicara di tempat yang lebih enak Kata pemuda yang berbaju biru sambil mempersilahkan berdiri Sedangkan si baju putih lalu memegang buntalan Guat Kong untuk dibawakan Biarlah si Yau temembawakan bungkusanmu, katanya, akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia merasa betapa beratnya bungkusan yang dipegang oleh Guat Kong itu Ia merasa penasaran dan mengerahkan tenaganya untuk mengambil bungkusan itu, akan tetapi bungkusan yang terpegang oleh pemuda berpakaian pelayan itu sama sekali tak dapat ia gerakan Ia maklum bahwa pemuda pelayan itu memiliki kepandayan tinggi dan tenaga luakang yang luar biasa Maka ia lalu melepaskan buntalan itu dan membungkuk-bungkuk memberi hormat sambil berkata Maaf, maaf mereka lalu keluar dari tempat itu dan berjalan menuju ke tempat dua ekor kuda yang ditambatkan pada sebatang pohon Ternyata bahwa kedua pemuda itu datang menunggang kuda Saudara yang gagah perkasa, kami telah berhutang budi kepadamu Karena kalau tidak ada kau yang menolong, tentu Tosu tadi tidak mau memberi ampun dan akan membinasakan kami Bolehkah kami mengetahui namamu yang mulia dan dari perguruan manakah kau datang? Guat Kong merasa bingung karena tidak tahu harus menjawab bagaimana Dan tiba-tiba ia teringat akan rasa lapar yang menyerang perutnya Maka ia bahkan balas bertanya, apakah di dekat ini ada yang menjual makanan? Perutku lapar sekali kedua orang muda itu saling pandang lagi dengan metel Terheran karena mereka merasa betapa anehnya sikap Guat Kong itu Kau lapar? Ah, kebetulan sekali kami membawa arak dan roti kering, bagus Kalau begitu biarlah aku akan membeli makananmu itu, kata Guat Kong sambil mengeluarkan uang dari buntalannya Ah, mengapa kau berlaku sungkan-sungkan, kata si baju biru dan si baju putih Segera mengambil makanan dan seguci arak dari punggung kuda Marilah, sahabat, makanlah roti dan arak kami ini Guat Kong menggeleng-geleng kepala Tidak, kalau tidak mau menerima uangku, aku tidak berani makan makanan orang lain Akan tetapi kami bukanlah orang lain lagi Sobat baik si baju biru berseru Kami adalah kakak beradik, namaku Pui Kiat dan ini adikku Pui Ho Dan setelah kau memberitahukan namamu yang mulia, namaku Bun Guat Kong dan aku adalah seorang bekas pelayan biasa saja Tentang makanan, kalau kalian menawarkan dengan rela, aku takkan menolaknya dengan girang Pui Kiat dan Pui Ho Lalu mengajak Guat Kong duduk di atas rumput dan makan roti kering bersama arak Melihat betapa lahapnya Guat Kong minum arak, kedua saudara Pui itu menjadi makin kagum Mengapa kalian bertempur dengan Tosu itu tanya Guat Kong Pui Kiat lalu menceritakan sebab-sebab pertempuran tadi Kedua saudara Pui ini adalah anak murid Hoasan Pai dan dalam beberapa bulan akhir-akhir ini pihak Hoasan Pai memang menanam permusuhan dengan pihak Kobi Pai Mula-mula hanya terjadi karena perkelahian antara anak murid saja, akan tetapi lama-kelamaan menjalar sampai ke tokoh-tokohnya Sehingga bertandinglah Seng Leho Siang tokoh Gobi Pai melawan Seng Cheng Chu tokoh Hoasan Pai yang berakhir dengan kekalahan bagi Seng Leho Siang Hoesho ini merasa penasaran dan mencari sahabat untuk membantunya, yakni Bong Di Sian Jin tokoh Kim San Pai itu Oleh karena itulah, maka tiap kali Bong Di Sian Jin bertemu dengan murid-murid Hoasan Pai, ia selalu menyerang dan membuat malu mereka Karena kedua pihak tidak ada yang mau mengalah maka permusuhan itu makin menjalar Bahkan sudah ada yang saling bunuh di antara anak murid Hoasan Pai melawan anak murid Gobi Pai Ah, tak kusangka sama sekali bahwa tokoh-tokoh persilatan itu tak lain hanya anak-anak kecil yang nakal dan gemar berkelahi saja Kata Kuat Kong terheran-heran dan menghela nafas panjang Kedua saudara Pui itu merasa amat heran melihat pemuda yang berkepandaian demikian liai Akan tetapi yang kelihatannya seperti orang bodoh dan tidak berpengalaman Bolehkah kami mengetahui, bun Tai Hiap ini anak murid cabang manakah buat Kong tersenyum Bangkit berdiri sambil menyambar bun talan pakaiannya dan menjawab Aku tidak mempunyai guru dan sekali tubuhnya berkelebat, ia telah lari jauh sekali Kedua saudara Pui itu hanya dapat saling pandang dengan bengong dan tiada hentinya mereka membicarakan kehebatan dan keandahan pemuda itu Yang telah menolong mereka dari desakan Bongbisianjin Bukan main akhirnya Pui Ho berkata Siapakah sebenarnya orang anak tadi? Ia masih muda, jauh lebih muda daripada kita Paling banyak baru 18 tahun, akan tetapi luakang dan gintangnya sudah sehebat itu Suhu sendiri belum tentu dapat mengatasinya demikianlah Kedua saudara Pui itu menduga-duga kagum dan heran sambil berlari terus menuju ke kota Ki Hong Guat Kong mulai merasa tertarik akan penghidupan merantau Ia kagumi kedua saudara Pui yang gagah perkasa dan merasa gembira telah dapat berkenalan dengan dua orang pemuda itu Kini ia maklum mengapa Seng Leho Siang begitu mati-matian membela Bongbisianjin dan muridnya Tidak sedang segan mempergunakan pengaruhnya terhadap cucu muridnya Yaitu Liok Onggun untuk memberi kedudukan baik kepada Gan Bugi serta memungut menantu pemuda itu Ia dapat menduga bahwa Seng Leho Siang tentu mengharapkan bantuan Bongbisianjin dalam usahanya menghadapi pihak Hoa San Pai Sebagaimana terbukti dari penuturan kedua saudara Pui tadi Karena ia memang tidak suka kepada Seng Leho Siang dan Bongbisianjin yang timbul karena tidak sukanya kepada Gan Bugi Maka otomatis ia berpihak kepada kedua saudara Pui atau kepada pihak Hoa San Pai Dengan ginkangnya yang di luar pengetahuan sendiri telah mencapai tingkat tinggi itu Guat Kong berlari cepat sekali hingga setelah hari mulai menjadi gelap ia tiba di kota Ki Hong Ia masih ingat di mana jenazah ibunya dimakamkan Maka ia langsung menuju ke tempat kuburan itu dan ketika melihat betapa makam ibunya kini ditumbungi rumput alang-alang yang tinggi dan liar sehingga kuburan itu terlantar karena tidak terawat Ia menjadi terharu dan bersedih Ia merasa berdosa kepada ibunya Teringat akan segala kenakalannya ketika ia masih tinggal bersama ibunya di Ki Hong Ia menjatuhkan diri berlutut di depan kuburan ibunya dan menangis sedih Pada keesokan harinya, ia menggulung lengan baju dan mulai membabat dan mencabut rumput alang-alang itu, membersihkan kuburan ibunya Kemudian ia pergi ke kota dan membeli hio SWA dan kembang untuk bersembah yang di depan makam ibunya Dua hari dua malam ia tinggal di situ dan tidak tidur sedikit pun, hanya duduk bersilah di depan kuburan Sambil mengenangkan semua peristiwa di waktu ia masih kecil dan yang masih dapat teringat olehnya Ia teringat akan pesan ibunya untuk membalas dendam kepada Tan Wang Wei, harta wantan, yang tinggal di Lemhuat dan yang telah memfitnah ayahnya Sehingga orang tuanya itu menerima bencana hebat yang menyebabkan semua keluarganya menderita Pada hari kedua, karena lelah dan mengantuk, Guat Kong tak dapat bertahan lagi dan ia merebahkan tubuhnya di atas tumpukan rumput alang-alang yang dibabatnya Angin pagi berselir membuat matanya sukar untuk menahan ngantuknya sehingga tak lama kemudian ia tertidur dengan nyenyak Ia tidak tahu bahwa belum lama setelah ia jatuh pulas, enam orang yang berpakaian perwira sayap Garuda datang di tempat itu dan kini keenam orang itu berdiri memandannya dan dengan lagak mengancam Mereka ini bukan lain ialah Gan Bugi sendiri dengan lima orang kepala perwira dari gedung kepala daerah Ki Yang Sui Hakni Tio Sin, Li Bong, dan Ki Yang Sui Semeng ketiga jago dari Ki Yang Sui Melihat Guat Kong tertidur di dekat segunduk tanah kuburan, Gan Bugi yang mendapat perintah dari calon mertuanya untuk membunuh Guat Kong Segera mencabut pedangnya dan hendak menikam dada pemuda itu Tahan dulu, Chi Yang Kun kata Tio Sin yang melihat gerakan ini sehingga perwira muda itu menahan pedangnya dan memandang dengan heran Mengapa, Tio Tuako? Liok Tai Jain telah memberi perintah kepada kita untuk membunuhnya, bukan sesungguhnya kurang sempurna Kalau kita yang disebut orang-orang gagah dari Ki Yang Sui harus membunuh seorang pelayan lemah yang sedang tidur pulas Bagaimana kalau sampai terlihat oleh orang-orang gagah di dunia Kang O? Biarpun tidak akan mereka ketahuinya setidaknya kita akan merasa malu terhadap batin sendiri Bugi yang muda itu menjadi serba salah dan mengangkat pundak Habis, bagaimana baiknya? Aku hanya hendak memenuhi tugas yang diperintahkan oleh Liok Tai Jain Lebih baik kita tangkap padanya, kalau dia melawan, barulah kita mempunyai alasan untuk membunuhnya Biarpun hendak dibunuh harus dalam keadaan sadar dan tidak sedang tidur Seperti ini Tio Sin lalu menghampiri Guat Kong yang sedang tidur dan mengeluarkan sehelai tambang yang kuat Dengan bantuan Li Bong dan kawan-kawan lainnya lalu mengikat kedua lengan Guat Kong yang masih tidur nyenyak itu dengan erat Ternyata Guat Kong yang terlampau lelah dan mengantuk itu tidak merasa sama sekali betapa kedua lengannya dipelikung ke belakang dan dibelenggu erat-erat bagaikan kerbau hendak disembelih itu Hi, Guat Kong! Bangunlah Tio Sin menggoyang-goyang tubuhnya dan ketika pemuda itu belum juga terbangun, timbulah gemasnya Dasar orang malas, malas dan tolol Gan Bugi tertawa geli, menertawakan Tio Sin yang dianggap mencari kerepotan sendiri Mengapa harus berlaku sungkan-sungkan terhadap seorang pelayan seperti Guat Kong? Sekali tusuk dengan pedang dan habis perkara Kau memang terlampau lemah, Tio Tuaku Biarlah aku tamatkan saja pelayan malas agar kita tidak pusing-pusing lagi Kembali Gang Bugi mencabut pedangnya Akan tetapi pada saat itu Li Bong telah datang membawa tempat air yang dibetalnya dalam perjalanan Perwira muka hitam yang tinggi besar ini lalu membuka tutup mulut tempat air itu dan menyiram muka Guat Kong yang telentang Usaha ini ternyata berhasil baik karena Guat Kong segera terjaga dari tidurnya dengan gelagapan Ia bermimpi naik perahu dengan ibunya dan ketika tiba di tengah-tengah telaga Perahu itu terguling hingga ia dan ibunya tenggelam ke dalam air yang membuatnya gelagapan Tolong tanda seru teriaknya sambil menggerak-gerakan tangan Akan tetapi karena kedua tangannya dibelenggu Maka ia membuka mati dan memandang di sekelilingnya dengan terheran-heran Ia melihat enam orang perwira mengelilingi sambil tertawa bergelak-gelak karena merasa geli melihat ia gelagapan dan minta tolong tadi Begitu melihat orang-orang ini, maklumlah Guat Kong bahwa ia berada dalam bahaya Kedatangan mereka ini tentu tidak mengandung maksud baik, pikirnya Cui Chiang Kun, kalian datang mengganggu tidurku dengan maksud apakah tanyanya sambil memandang kepada Tio Sin yang sudah dikenalnya baik-baik Guat Kong, menurut perintah Liok Tai Jin, kau harus ditangkap, jawab Tio Sin Bukan hanya ditangkap, bahkan harus dibunuh kata Tian Bugi dengan gemas karena ia teringat akan Tin Eng yang melarikan diri dari rumah Dalam kesedihan dan kekecewaannya, Panglima Muda ini menyalahkan Guat Kong dalam hal ini Maka timbulah kebenciannya semenjak Guat Kong membuka rahasia hatinya dalam keadaan mabok itu Mendengar ucapan mereka yang hendak menangkap dan membunuhnya, Guat Kong menjadi terkejut sekali Tanpa sengaja ia mengerahkan tenaganya dan menggerahkan kedua lengannya yang diikat terat-terat Kreek dengan sekali renggut saja, putuslah semua tali yang mengikatnya dan ia melompat berdiri Lalu menyambar buntalan pakaian yang tadi ia gunakan untuk bantal kepala Bukan main terkejut dan herannya semua perwira yang mengetungnya, bahkan Tio Sin memandang dengan melomong Tambang yang digunakan untuk mengikat tangan Guat Kong itu adalah tambang yang kuat dan besar Maka mana mungkin pemuda itu dapat memutuskan dengan sekali renggut saja Akan tetapi Gan Bugi yang sudah dapat menduga bahwa Guat Kong memiliki ilmu kepandaian tinggi Karena dulu pernah menyaksikan kepandaian ginkang pelayan muda itu Tak mau membuang waktu lagi dan segera menyerangnya dengan pedang di tangannya Serangan ini cepat dan hebat sekali dan pedangnya menyambar ke arah leher Guat Kong Begitu cepat datangnya pedang yang menyambar ini sehingga semua perwira yang lain menyangka bahwa leher Guat Kong tentu akan putus seketika Akan tetapi bukan main heran dan terkejutnya hati mereka ketika melihat betapa dengan amat mudahnya Guat Kong melompat ke samping sambil berseru A.Y.A.A.A.A.A.A. dan sabetan pedang itu mengenai tempat kosong Kurung, tangkap atau bunuh dia teriak Gan Bugi Jangan biarkan dia lolos Mendengar perintah ini, barulah lima orang perwira sayap Garuda itu menjadi sadar dan segera bergerak maju dengan kedua tangan bermaksud untuk menangkap Guat Kong Mereka masih merasa ragu-ragu untuk mempergunakan senjata, karena mereka merasa malu untuk mengeroyok seorang pelayan muda yang bertangan kosong itu dengan senjata, padahal mereka semua berenam Akan tetapi, segera mereka merasa terkejut sekali oleh karena tubuh Guat Kong tiba-tiba berkelebat dan melompat tinggi sekali melewati kepala mereka dan pemuda itu hendak melarikan diri Kejar teriak Gan Bugi sambil melompat dan mengirim sebuah tusukan ke arah punggung Guat Kong Pemuda ini yang belum menyadari betapa tinggi ilmu silatnya, mendengar suara angin tusukan pedang dan otomatis tubuhnya yang sudah terlatih itu miring untuk mengelak serangan tadi Kemudian mengikuti gerakan tubuhnya yang sudah dapat bergerak dengan otomatis menurut pelajaran yang dilatihnya selama ini, kaki kirinya menendang ke arah pergelangan tangan Gan Bugi Tendangan ini tak terduga sekali datangnya dan selain cepat, juga dilakukan dalam kedudukan yang sukar sehingga Gan Bugi tak dapat mengelak lagi Ia berteriak kesakitan dan pedangnya terlepas dari pegangannya karena pergelangan tangannya tertendang dengan cepat sekali oleh ujung kaki Guat Kong Sementara itu lima orang perwira sayap Garuda telah memburu dengan senjata masing-masing di tangan, lalu maju menyerbu ketika melihat betapa Gan Bugi dalam sekali gebrak saja telah kehilangan pedangnya Kini mereka tidak merasa ragu-ragu lagi karena dapat menduga bahwa di luar sangkaan, pelayan muda itu ternyata memiliki ilmu silat yang lihai Melihat hasil kelitan dan tendangannya, Guat Kong menjadi gembira sekali Gan Bugi yang gagah perkasa itu dapat dibikin tak berdaya dalam sekali gebrakan saja Kini dengan sikap berani ia lalu menghadapi kelima orang perwira itu, bahkan hendak menguji kepandayan sendiri dan menghadapi mereka dengan tangan kosong dan sikap tenang sekali Ketika lima orang perwira itu maju dengan senjata mereka, menyerang Guat Kong dari semua jurusan, tiba-tiba Guat Kong berseru keras dan tubuhnya berkelebat cepat sekali ke arah para penyerangnya Sambil menyampok tiap senjata yang meluncur ke arahnya, ia menggunakan tangan kiri yang digerakkan ke arah kepala penyerangnya dan lima kali ia bergerak, ternyata ia telah dapat merampas semua bulu Garuda yang menghias topi para perwira tadi Kelima lawannya belum mengetahui hal ini akan tetapi ketika Guat Kong melompat jauh lalu berdiri sambil menjura dan memperlihatkan bulu-bulu itu Mereka terkejut sekali lebih-lebih ketika mereka merabai topi mereka dan tidak mendapatkan lagi penghias topi yang merupakan tanda pangkat itu Tio Chiang Kun, tanpa bulu Garuda topimu, kau kelihatan seperti seorang petani saja, Guat Kong menggoda Sambil berkata demikian tiba-tiba ia menggerakkan tangannya yang memegang bulu-bulu itu dan lima batang bulu yang bergagang runcing itu meluncur bagaikan anak panah Dan sebelum kelima orang perwira itu dapat mengelak, bulu-bulu itu dengan tepatnya telah menancap ke topi mereka Mereka segera menanggalkan topi masing-masing dan ketika melihat betapa bulu-bulu itu menancap dengan tepat seperti semula Mereka merasa makin terkejut dan heran sehingga kini mereka memandang dengan mulut ternganga ke arah pelayan muda itu seakan-akan belum percaya kepada pandang matanya sendiri Topi mereka masih terpegang di tangan masing-masing Terima kasih telah menonton!